Dalam hati, Putra cuma bilang, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Gak lama, bisa gerak gitu. Dan disitu Putra udah ngos-ngosan setengah mati. Dan dia juga bingung, ini gue kenapa? Gitu kan? Diem sebentar disitu, posisi masih terentang nih. Diem sebentar gitu kan. Terus dia mutusin nih, buat posisi miring lagi. Set! Pas dia posisi miring, set! Puk! Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, show! Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini. Diberikan kesehatan dan jalan-jalan sekian. Selalu dibutuhkan urusan masanya. Dan selalu dirindungi segala merabah ya di dunia ini. Oke, balik lagi di house horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horror kalian yang mungkin aja. Kejadian sama gue. Ini adalah cerita dari seseorang yang bernama Putra. Dimana Putra ini ya, dia ini orang biasa. Tidak bisa merasakan ataupun bahkan melihat ya makhluk-makhluk gaib. Tapi, karena ada sesuatu nih yang dilakuin sama temennya. Sekarang dia jadi bisa ngeliat. Dan ngeliat makhluk-makhluk itu tuh bukan cuma sebulan sekali atau dua bulan sekali. Tapi hampir setiap hari dia ini diteror. Diteror sama makhluk-makhluk yang baru dilihatnya itu. Dan juga, hampir setiap hari dia ini kesurupan. Padahal sebelumnya gak pernah kayak gitu. Nah, bisa gak? Si Putra ini mengatasi kemampuan barunya ini. Tonton video ini terus. Oke, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap. Mode horror diaktifkan. Anjay. Jadi, awal mula Putra bisa ngeliat mereka ini itu waktu dia kelas 8 SMP di Madiun. Kalau gak salah kisaran waktu 2014 sampai 2015-an. Nah, Putra punya temen nih. Satu tongkrongan. Kita sebut aja namanya Budi sama Arief. Sebenarnya, temen tongkrongan Putra ya banyak. Cuma, dia akrabnya itu sama dua orang ini. Si Budi sama Arief ini ikut pendidikan silat. Nah, yang dimana di pendidikan silat yang mereka berdua ikutin ini diajarin yang namanya ilmu kebatinan. Sedangkan Putra sendiri gak ikut. Suatu hari, pas bel sekolah bunyi, tandanya udah pulang. Si Budi ini ngajak Putra buat ke diaretan kelas. Yang letaknya itu ada di bangunan sekolah di paling belakang. Emang, dulu Putra sama temen-temennya itu, kalau pas udah waktunya pulang, mereka gak langsung pulang tuh. Mereka yang nongkrong dulu lah, entah ngopi di warung, atau ada kegiatan ekskul. Oke lah, jalan nih mereka berdua menuju kelas yang ada di belakang itu. Nah, buat kesana, mereka ini mesti ngelewatin lorong. Dan lorong ini kecil, cuma muat satu orang. Singkat cerita, pas udah sampe di ruang kelas itu, Budi bilang ke Putra. Bud, aku mau nyoba nih. Nobain apaan? Udah, liat aja. Agak jauh di sana. Abis itu si Budi duduk besila. Agak lama dia duduk besila gitu. Ada kali 20 menitan. Lama duduk besila gitu gini. Tiba-tiba, si Budi ini ketawa. Ketawa gitu kan. Cuma, suaranya itu bukan suara Budi. Suaranya itu kayak suara serak berat gitu. Putra yang gak tau apa-apa langsung merinding dong. Dan suasana dalam kelas itu, mendadak jadi mencekam. Intinya jadi gak enak lah. Kayak berasa sesek gitu, sesekanlah banyak orang. Kayak banyak yang ngeliatin gitu. Padahal, di dalam kelas itu cuma ada mereka berdua doang. Nah, karena waktu itu Putra bener-bener gak tau apa-apa. Dan dia sama sekali gak ngerti sama hal-hal yang berbau mistis. Dengan polosnya, diajak Budi tuh buat cabut. Dia bilang gini, Bud, lu ngapain merem terus ketawa-ketawa? Udah, ayo cabut. Si Budi itu gak ngejawab. Tapi, masih dalam posisi merem nih. Si Budi nengok, tek, ke si Putra. Lagi-lagi Putra merinding di situ. Nah, masih di posisi merem gitu ya. Tiba-tiba Budi ini nunjuk si Putra, terus ketawa sama nyengir. Udah ngeri banget lah Putra di situ kan. Kabur dia, ninggalin Budi di situ. Dia lari tuh, nyari temennya yang satu lagi, si Arief. Berharap dia ini belum pulang. Karena waktu itu bisa dibilang apa ya, masih bocil gitu ya. Mau ngelapor ke guru, takutnya nanti malah dimarahin. Makanya dia lebih milih buat nyari si Arief ini. Singkat cerita, akhirnya ketemu nih sama si Arief. Masih di parikiran sepeda untungnya. Belum pulang. Langsung aja si Putra tarik tuh, Arief. Ditarik kayak gitu, kaget lah si Arief. Kenapa woy, narik-narik gitu kan. Terus si Putra bilang, tolongin Budi, tolongin Budi. Nggak denger itu. Nggak pake bak bibu, Arief langsung lari tuh. Pas udah sampe lagi di kelas belakang itu, ternyata si Budi udah pingsan. Arief terus nyoba buat bangunin si Budi tuh. Coba bangunin, bangunin. Lalu dia tanyalah ke si Putra kan tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Ya Putra jelasin lah tuh kan dari awal. Sampai Budi ngajak dia buat ke kelas itu. Nggak denger itu. Arief cuma diem. Abis itu si Arief merem gini kan. Merem sebentar. Terus dia usep tuh mukanya Budi. Sedan. Si Budi ini langsung sadar. Heran lah si Putra kan. Kok diusep gini dong? Sadar. Nah, sadar-sadar. Mukanya Budi ini udah kayak orang yang ketakutan. Dia langsung celingak-celinguk gitu kan. Celingak. Celinguk. Kayak nyariin sesuatu gitu. Putra jadi ikut-ikutan celingak-celinguk disitu kan. Nanya. Apaan sih nyari apaan? Arief langsung ngejawab disitu. Udah. Ayo kita keluar dari sini. Jangan ngobrol disini. Yaudah lah kan. Cabut tuh mereka bertiga. Pas ngelewatin lagi lorong kecil yang tadi gue bilang. Ingat kan? Yang cuma muat satu orang tuh. Formasi kan. Jadi Arief paling depan. Budi di tengah. Si Putra paling belakang nih. Nah, pas lagi ngelewatin lorong kecil itu. Tiba-tiba. Putra ini ngerasa kayak. Ada yang narik dari belakang. Kenceng banget. Lebih kayak mau diseret ke belakang. Reflek Putra teriak lah tuh kan. Tolong. Untungnya disitu Budi langsung megangin kakinya dia. Sontak. Arief dengan ekspresi serius bilang lagi. Ayo pergi. Langsung larilah tuh mereka bertiga. Singkat cerita. Sampailah nih mereka di warung yang mereka biasa buat nongkrong. Ditanyalah sama yang punya warung kan. Mereka biasa manggilnya tuh si Babi. Babi nanya nih. Pada kenapa ngos-ngosan? Arief jawab aja tuh kan. Lomba cep-cepetan kemari, Be. Yang terakhir sampai traktir. Yauduh si Babi cuma senyum aja tuh. Sambil nanya. Pada mau minum apaan nih? Dijauw sama mereka bertiga. Pesan ST aja. Sempet hening sebentar tuh. Karena masih ngos-ngosan. Abis itu. Arief nanya. Abis nyoba apa kamu Bud? Kalau mau nyoba. Di tempat lain aja. Banyak senior. Kalau di luar begini. Bisa bahaya urusannya. Nah si Budi ini gak ngejawab. Dia cuma diem aja. Putra. Karena dia gak ngerti apa-apa. Bingung disitu. Sampai. Dia keinget yang di lorong kecil itu. Yang dia ditarik tuh sama dari belakang. Nah dia nanyalah soal itu ke Arief. Arief. Aku tadi kenapa yuk? Kok ketarik? Itu. Tadi yang ngerasukin Budi. Hah? Budi kesurupan tuh. Jadi gitu orang kesurupan. Pantes. Aku ajak cabut. Cuma nyongir aja. Udah tuh. Singkat cerita. Abis ngobrol-ngobrol di warung. Mereka pada pulang tuh. Ke rumah masing-masing. Alhamdulillah aman. Sampai tiga hari ke depan. Gak ada tuh kesurupan lagi. Tapi. Di hari keempat setelah Budi kesurupan. Tiba-tiba pandangan matanya Putra jadi berubah. Waktu itu ada kegiatan ex-school ya. Lupa ex-school apa. Nah disitu pas lagi kegiatan ex-school itu. Tiba-tiba anak-anak cewek ini pada teriak. Ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Otomatis yang cowok-cowok langsung berada nengok dong. Ke anak-anak cewek yang pada teriak itu. Putra sama Arief yang waktu itu lagi satu ex-school. Kaget. Karena ternyata. Yang kesurupan itu. Si Budi. Dia udah. Apa ya istilahnya. Geliat-geliat tuh di lantai sambil ngeram-geram gitu. Langsung sama guru-guru disuruh angkat. Terus dibawa ke musola. Setelah susah payah tuh dibawa masuk ke dalam musola. Si Budi ini makin gak karuan. Dia berontak-berontak. Karena berontak-berontak gitu. Yang lain langsung pada megangin dong. Kepalanya Budi dipegangin. Tangannya, kakinya tuh. Sedangkan yang guru-guru pada baca doa tuh. Pada baca surat-surat. Sampai ayat kursi dibaca. Ini Budi gak sadar-sadar juga. Dia malah ketawa-ketawa. Setahu putra ya. Setahu putra. Setan itu. Setan dan sejenisnya. Bakal panas lah gitu. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini kok enggak? Kok ini malah ketawa-ketawa? Nah. Pas lagi mikir kayak gitu. Tiba-tiba. Matanya Budi yang tadinya merem gini. Tiba-tiba kebuka. Langsung. Semua guru-guru sama murid yang ada disitu. Istighfar. Kenapa? Matanya Budi itu. Hitamnya udah enggak ada. Jadi putih semua. Putih. Tapi merah. Ngerti enggak tuh? Merahnya itu dominan gitu. Dan dia nengok ke arah putra gini kan. Nengok set. Terus mukanya putra itu ditiup tiga kali. Gak tau maksudnya apa. Tambah bingung putra disitu. Kenapa kok muka gue ditiup? Sampai tiga kali lagi. Terus salah satu guru yang ada disitu nyoba nih. Buat komunikasi lah. Sama makhluk yang udah ngerasukin badannya Budi. Guru tuh bilang. Assalamualaikum. Lah dijawab tuh. Diulang lagi tuh. Dua kali tiga kali. Tetep enggak direspon. Malah makin kenceng si Budi ini ketawa nih. Wah. Akhirnya si guru ini nanya lah. Ke si putra dan yang lainnya. Apakah si Budi ini ikut organisasi silat? Putra disitu langsung jawab. Iya pak. Akhirnya guru itu minta buat panggilin. Guru organisasi pendidikan silatnya si Budi. Dan tolong kasih tau juga ke orang tuanya Budi. Jadi putra sama Budi ini satu desa. Rumahnya tuh deket-deketnya mungkin sekitar 300-500 meteran lah. Nah kalau si Arif ini rumahnya itu beda desa. Akhirnya putra ajak lah tuh si Arif kan buat ke rumah si guru organisasi silat ini. Dan ke rumah orang tuanya Budi. Sampai di rumah guru organisasi yang dimaksud itu. Kita sebut aja namanya Pak Muh ya. Putra langsung bilang kalau Budi ini kesurupan. Gak dengar itu Pak Muh langsung kaget dong. Dan dia langsung siap-siap buat berangkat. Abis dari rumah guru silat itu putra sama Arif pergi nih ke rumah orang tuanya Budi. Sampai di rumahnya Budi. Yang ada cuma bapaknya. Putra ceritain lah tuh kan tentang kondisi anaknya tuh. Kalau dia kesurupan segala macem. Dan respon bapaknya si Budi ini. Gak ada respon. Dia cuma diem aja. Bingung dong karena kenapa ini bapaknya Budi kok cuma diem aja. Akhirnya mereka berdua pamit nih buat balik lagi ke sekolah. Yang penting ya udah ngasih tau lah kan. Oh iya si putra sama Arif waktu itu minjem motor guru. Buat warawiri kesana kemari kan. Soalnya waktu itu mereka dilarang berdua motor ke sekolah. Nah yang bikin putra sama Arif ini bingung setengah mati. Kan mereka berdua ini balik ke sekolah pake motor kan. Dan pake motor itu bisa dibilang ya lumayan ngebut lah. Pas sampe di musola sekolah lagi. Lu mau tau. Itu bapaknya Budi sama pakmu. Udah duluan sampe di dalam musola. Lagi ngobatin si Budi. Lagi nyoba buat ngeluarin makhluk yang ada di dalam badannya Budi. Saling tatap-tatapan lah gini kan. Si putra sama Arif tuh. Dalam hati putra bilang kok bisa. Padahal kan tadi balik duluan ya. Terus bapaknya Budi belum jalan. Dan pas lewat di depan rumahnya pakmu. Pakmu ini masih nyalain starter motor. Pertanyaannya. Kenapa kok mereka berdua bisa sampe duluan? Gue gak tau ya apakah mereka ini lewat jalur lain. Atau mereka ngebut kayak rosi gitu ya. Sampai nikung-nikung gue gak tau. Tapi. Kalau disalip sama mereka berdua. Ya. Putra dari tadi bawa motor gak ngerasa disalip sama mereka. Kalaupun disalip. Putra pasti tau. Yaudah lah. Sekitar jam setengah lima sore. Alhamdulillah nih. Kondisi udah lumayan kondusif. Selama proses ngeluarin itu makhluk ya. Putra gak tau gimana prosesnya sebenernya. Soalnya dia nunggu di luar musola. Dia gak masuk ke dalam. Disitu dia masih kepikiran soal kenapa kok bapaknya Budi sama Pakmu bisa sampe duluan. Mikir-mikir gitu sampe tiba-tiba. Pondaknya ditepok tuh sama Pakmu. Dia spontan kaget disitu. Terus Pakmu bilang kalau si Budi udah aman sekarang. Putra nanya lah tuh kan. Emang si Budi ini kenapa? Disitu Pakmu ngejelasin kalau ada 13 makhluk yang masuk ke dalam badannya Budi. Dan 13 makhluk itu beda-beda tujuannya. Karena penasaran. Putra nanya lagi lah. Emang apa sih tujuan dari masing-masing makhluk itu masuk ke badannya Budi? Disitu Pakmu cuma senyum. Beliau gak ngejawab. Beliau cuma bilang. Jangan takut sama apapun. Kecuali Allah. Malamnya. Abis sholat maghrib. Putra duduk nih di luar musola. Ini musola deket rumahnya ya. Ceritanya udah pulang dia nih. Nah karena tahun itu lagi marak. Facebook kan ya. Putra duduk lah di luar musola. Itu kan sambil main Facebook. Nah pas lagi kayak gitu. Tiba-tiba. Putra ini gak denger suara. Itu suara samar-samar. Tapi Putra gak denger. Cuma. Pas dia nengok ke kanan. Ke kiri. Gak ada orang. Karena udah merinding gak karuan tuh. Dia balik lah ke rumah. Ini musola. Bener-bener persis di depan rumahnya si Putra. Jadi kalau dia lagi gabut gitu ya. Ya dia ngasok aja tuh ke musola. Nah di depan tempat imam. Itu ada pohon bambu. Banyak pohon bambu. Lebat. Jadi emang dari tempatnya imam ini. Kita bisa ngeliat pohon bambu itu. Dan kalau malem. Itu agak ngeri. Jujur aja. Kalau siang mah gak apa-apa gitu ya. Justru malah adem gitu. Tapi kalau malem. Putra itu ngerasa kayak. Kayak ada mata gitu loh. Yang ngeliatin dari selas-sela pohon bambu itu. Oke Putra masuk tuh ke dalam rumah. Dan gak ada suara-suara rintihan kayak tadi lagi. Sampai sekitar jam 11 lewat dikit. Putra udah mulai ngerasa ngantuk nih. Rebahan lah tuh dia di kasur kan. Zah. Gak lupa. Lampu dia matiin dulu. Soalnya dia susah tidur. Kalau lampu nyala. Baru mau terlelap nih ya. Antara sadar dan gak sadar. Putra ngerasa kalau badannya itu kayak ketekan. Posisi tidur waktu itu. Dia miring. Ngadep tembok. Dia cobalah tuh kan buat buka mata. Tapi kok berat gitu ya. Dia coba tuh buat buka mata. Sampai akhirnya. Bisa. Dan pas dia buka itu ya. Masih dalam posisi miring gini kan. Dari sudut mata sini. Kayak ada sekelebat bayangan yang terbang ke atas. Cuma karena antara sadar dan gak sadar. Dia cuekin aja tuh. Dia pikir. Mungkin itu bayangan dia sendiri. Ganti posisilah dia nih. Dari miring ke telentang. Dan sama kayak tadi. Baru mau lelap nih ya. Tiba-tiba badan itu udah kayak ada yang nindihin lagi. Bedanya kali ini. Mukanya si Putra ini ada yang niup. Awalnya Putra coba buat gerakin kaki tuh. Tapi berat banget. Susah. Nyoba buat buka mata. Sama aja. Susah juga. Dia coba buat buka tuh mata. Terus coba. Sampai akhirnya. Kebuka juga. Tapi badan itu masih bener-bener kaku buat digerakin. Panik lah dari situ kan. Udah badan kaku. Muka ada yang niup-niup. Dalam hati Putra cuma bilang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gak lama. Bisa gerak gitu. Dan disitu Putra udah ngos-ngosan setengah mati. Dan dia juga bingung. Ini kok kenapa? Gitu kan. Diam sementara disitu. Posisi masih terentang nih. Diam sementara gitu kan. Terus dia mutusin nih. Buat posisi miring lagi. Set. Pas dia posisi miring. Set. Pas di depan dia itu. Kuntilana. Rambutnya ke depan. Matanya satu itu ketutupan rambut. Dan itu mata warnanya. Merah darah. Kunti itu nyengir. Dan nyengirnya itu mulutnya robek sampe ke telinga. Abis itu. Gelap semua udah. Pingsan Putra disitu. Putra bangun-bangun itu pagi. Itu juga gak ada yang dibangunin sama ibunya buat mandi. Soalnya mau berangkat sekolah. Di sekolah. Pas jam istirahat pertama. Ngumpul lah tuh kan. Si Putra, Budi, sama Arif. Disitu Putra cerita. Tentang apa yang semalam dia alamin. Yang dia ketindihan terus ngeliat si Kunti itu. Tapi. Ngedengar ceritanya Putra. Mereka berdua ini malah ngetawain. Malah bilang. Enak dong. Sekarang tidur. Ada temennya. Seharian itu di sekolah sampe pulang. Gak ada kejadian kesurupan lagi. Tapi. Putra ini jadi sering ngeliat makhluk yang aneh-aneh. Mulai dari yang standar-standar ya. Kayak Kuntilanak, Genderubo, Pocong. Sampe anggota tubuh. Dari yang utuh sampe yang gak utuh. Sampe ada anggota tubuh yang ngerayap. Jalan sendiri. Droplah Putra disitu kan. Dan alhasil. Dia malah jadi sering banget kesurupan. Jarak dua atau tiga hari dari si Putra cerita. Tentang malam itu ya sama si Arief sama si Budi. Seminggu ke depan. Putra ini jadi kesurupan terus. Pernah tuh kan. Posisi masih di dalam kelas nih. Masih pelajaran. Tiba-tiba. Kepala itu kayak ada yang mukul. Tak. Sadar-sadar. Putra udah di rumah. Dan dari cerita beberapa teman kelas sama guru-guru. Mereka bilang. Kalau tiba-tiba di kelas itu. Putra berdiri. Terus nari-nari. Sambil nembang jawa. Dan di hari-hari berikutnya. Putra ini lagi-lagi kesurupan berbagai macam makhluk tuh. Dari cerita teman-teman sama guru-guru sekolah. Putra ini tiba-tiba bertingkah kayak anak kecil. Tau-tau ketawa. Terus nangis. Macem-macem lah tuh. Karena pihak sekolah khawatir sama keadaannya Putra. Akhirnya dia disuruh nih. Buat istirahat dulu di rumah. Jadi belajarannya dari rumah aja. Singkat cerita. Udah seminggu kan tuh. Kesurupan terus. Di hari ke-8 nih. Abis sholat maghrib. Abis sholat loh padahal. Putra keluar nih dari musholat. Kan musholat itu ada di depan rumahnya si Putra kan. Nah. Baru dia keluar musholat nih. Tiba-tiba. Di depan dia udah ada sosok. Cewek baju putih. Rambut panjang. Disitu dia langsung kaku gini. Dan dia pingsan. Sadar-sadar. Putra udah ada di rumah. Dan disitu udah banyak banget tetangga. Bingung dia disitu kan. Karena seinget dia. Tadi abis sholat. Dia masih di musholat. Lah kok ini. Tau-tau udah di dalam rumah. Dan udah banyak tetangga. Pas dia liat jam. Ternyata itu udah jam 10 malem. Setelah semua tetangga pulang. Ditanyalah dia nih sama bapaknya. Kamu ini habis mainan apa? Kok bisa seperti ini? Aku gak mainan apa-apa pak. Kalau gak mainan apa-apa. Kok bisa ada 3 kuntilanak di dalam badan kamu? Seminggu bapak biarin. Biar kamu tau. Tapi ternyata tetap gak sadar. Disitu putra baru tau. Kalau ternyata bapaknya sendiri ini ngerti tentang masalah begituan. Dan ternyata gak berhenti sampai disitu. Sampai ada kurang lebih hampir 1 bulan tuh. Kondisinya putra masih kayak gitu aja. Masih drop. Yang dia rasain setiap kali abis kesurupan. Itu badannya sakit semua. Mulai dari kepala sampai kaki. Terus badannya tuh jadi kurus. Dan selama sebulan itu. Mulai dari saudara, tetangga, orang-orang yang ngerti tentang hal gaib. Pada main tuh ke rumahnya putra. Sampai guru silat yang ada di desa itu. Juga dateng buat ngebantu mulihin kondisinya putra. Juga selain badan sakit gara-gara sering kesurupan itu. Putra jadi bisa tau nih. Posisi makhluk-makhluk itu. Baik yang jauh maupun yang deket. Dan kayak apa wujud mereka. Padahal itu posisi dia di dalam rumah lho. Gue gak tau gimana ya. Pokoknya. Begitulah dia bilang. Dan ada 3 kejadian nih yang putra alamin. Yang menurut gue bikin bener-bener merinding. Pertama. Waktu itu lupa hari apa. Pokoknya itu udah malem. Karena lumayan bosen ga di dalam rumah terus. Putra isong nih. Duduk di teras. Nah baru dia buka itu pintu kan. Tepat di depannya itu. Udah ada sosok berdiri. Jarak kurang lebih 2 langkah kaki lah. Deket banget itu. Sosok tinggi. Pake jubah hitam. Gak keliatan tuh. Muka, tangan sama kakinya. Langsung dia. Banting itu pintu saking kagetnya. Ibunya putra karena si putra ngebanting pintu. Kaget lah. Terus bilang. Eh. Ngapain sih banting-banting pintu? Gak bisa pelan-pelan apa? Putra bilang dong. Ada orang bu. Pake jubah di depan. Gak keliatan mukanya. Kaget lah ibunya ngedenger itu kan. Beliau langsung istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus beliau ngintip nih dari jendela. Dan. Gak ada siapa-siapa. Udah tau kan. Langsung si putra balik ke kamar. Kedua. Ini waktu mau maghrib. Kalo di Jawa disebut itu surup atau sorop. Saya inget putra. Waktu dia ini lagi wudu di musola. Jadi tempat wudunya itu kan di luar musola. Nah pas lagi wudu gitu. Punggung ngadep nih. Ke pohon bambu. Dan. Putra ini ngerasa kalo. Ada sesuatu yang gak enak nih di belakang. Selesai wudu. Dia nengok lah ke belakangan. Dan itu beneran. Di belakang dia. Lagi berdiri. Wujudnya tangkorak doang. Dan itu tingginya. Tinggi banget ngelebihin pohon bambu. Dan matanya. Itu nyala kayak api. Makhluk itu lagi jalan. Keluar dari balik pohon bambu. Terus abis itu. Tau tuh ilang gitu aja. Ketiga. Kejadiannya itu. Bisa dibilang masih petang lah gitu ya. Masih baru-baru isya lah. Waktu itu dateng nih. Kakak keponakannya ke rumah. Ya iseng lah buat. Nengokin. Karena kondisi putra ini bisa dibilang. Udah membaik nih kan. Sekitar jam 9 malem. Diajak lah nih putra. Buat tidur di musola. Awalnya sempet gak mau nih. Sempet galau nih. Putra kan mikir. Dia kalau. Wah kalau keluar nih. Nanti bakal ngeliat mereka lagi. Cuma. Tau-tau bapaknya putra ini nyaut. Tadi si putra itu ngomong dalam hati. Terus tau-tau bapaknya putra ini nyaut. Udah gak apa-apa. Biar gak bosen. Udah sebulan lebih di rumah. Emang gak bosen. Jadi hampir 2 bulan tuh putra gak keluar rumah. Dan itu emang ada izin dari pihak sekolah. Supaya buat belajar di rumah aja. Mengingat keadaan putra yang kayak gitu. Yaudah putra iyain lah kan tawaran kakak keponakannya itu. Pergilah tuh dia ke musola. Bawa sarung sambil bawa HP. Pas keluar rumah buka pintu dong. Set. Aman tuh. Putra gak ngeliat satu pun sosok yang aneh-aneh di luar. Yang keliatan cuma gelap. Sama pohon bambu yang ketiup angin. Waktu itu kenapa gelap? Belum ada lampu-lampu jalan. Cuma ada lampu-lampu dari rumah-rumah doang. Dan itu pun pake bohlam kuning. Jalan tuh mereka berdua ke musola kan. Gak ada yang aneh-aneh. Putra nyalain tuh lampu musola. Tak. Terus mereka ngobrol lah tuh. Bercanda. Ngelor ngedul ketawa-ketawa. Sampai akhirnya. Jam setengah 12 malam. Kakak keponakannya putra. Udah mulai ngantuk nih. Ini matiin lah tuh lampu kan. Tak. Gelap. Yang bikin putra was-was. Itu bukan karena gelap. Tapi itu musola. Semua dindingnya itu kaca gede. Jadi yang di luar itu keliatan. Kalau kita liat dari dalem. Karena takut ngeliat mereka. Putra tutupin lah tuh kan. Suatu badan pake sarung. Cuma. Karena belum ngantuk. Lah hasil dia main HP lah tuh kan. Sampai kira-kira jam setengah 2 pagi. Nah. Jam segitu. Dia kebelet pipis nih. Toiletnya. Kalian ingat kan. Ada di tempat wudu. Tempat wudunya. Ada di luar. Di deket pohon-pohon bambu. Karena udah kebelet. Mau gak mau mesti keluar dong. Baru si putra berdiri nih. Di pojokan musola. Tapi di sisi luarnya ya. Dia ngeliat. Ada sosok. Badannya kecil. Tapi kepalanya itu gede. Segede tampah gitu. Lu tau tampah kan kayak. Yang buat ngayak beras itu. Matanya itu bulet. Dan itu gede banget. Hampir menuhin mukanya. Kupingnya panjang tuh ke samping. Dan ujungnya lancip. Mulutnya betaring dua. Dan terakhir. Tangannya itu panjang. Sampai tanah ngejulur. Lemes putra disitu. Ilang rasa pengen kencing. Untungnya. Gak sampe ngompol dia disitu. Waktu itu sampe gak kepikiran ya. Buat ngebangunin kakak keponakan. Karena. Saking takutnya putra. Tapi. Bukan cuma satu sosok itu aja yang nongol. Jarak sekitar 15-20 menit kemudian. Karena pengap tuh kepala ya. Gara-gara ditutupin pake sarung. Dia buka lah tuh sarungan. Set. Putra ngeliat tuh. Kakak keponakan yang masih tidur. Pules banget. Dia coba buat liat lagi nih keluarnya kan. Ke tempat sosok tadi berdiri. Dan ternyata. Udah gak ada. Tapi. Dia udah ilang nih. Rasa kebelet. Pengen ke toiletnya. Dia cuma pengen cepet-cepet pagi aja. Sambil mainan HP tuh kan. Kok tiba-tiba dia ngerasa nih. Pengen banget liat keluar. Tepatnya ke atas genteng rumahnya dia. Yaudah. Putra liat kan temen. Set. Di atas genteng rumahnya. Itu kok. Ada kain putih. Punya siapa gitu kan. Ditegesin lah gitu. Sambil kayak gini. Makin jelas. Makin jelas. Dan akhirnya. Emang jelas. Itu pocong. Yang tadinya dia kira cuma kain putih biasa. Itu ternyata pocong. Cuma pocong kecil. Mungkin kayak. Anak-anak umur 3-4 tahun lah. Matanya merah. Mulutnya mangap kayak gini. Cuma. Kayak yang rahangnya patah gitu loh. Kayak. Kayak gini. Langsung. Ngefreeze lagi lah putra disitu. Keringet dingin langsung tuh. Tiba-tiba keluar. Yang bikin dia agak lega. Ternyata bapaknya itu. Ada di luar musola. Lagi duduk di depan pintu musola sebelah kanan. Sambil ngerokok. Dan kok si putra baru ngeh. Kalau dari tadi bapaknya ada disitu. Dan disitu baru dia bisa gerakin badan. Langsung tengkurup putra disitu kan. Agak lama tuh dia tengkurup. Dan karena penasaran. Dia coba liat lagi tuh keluar. Dan ternyata itu pocong kecil masih ada. Dan juga bapaknya putra masih duduk di depan musola sambil ngerokok. Karena ngeri. Dia coba lah buat bangunin kakak keponakannya tuh. Tapi ini kakak keponakan udah dibangun-bangunin sampe ditampar-tamparin. Kakak bangun-bangun si pocong kecil itu baru pergi pas mau masuk waktu subuh. Kan biasanya kalau mau subuh itu musola-musola atau masjid-masjid itu sukanya tel. Kayak murotal gitu kan. Nah pas ngedenger suara itu. Itu pocong ilang gak tau kemana. Abis itu putra dipanggil tuh sama bapaknya. Dan mereka berdua ngobrol nih di depan musola. Itu tadi pocong pak. Tadi di luar musola dekat tempat wudhu ada setan pak. Kepalanya segede tampah. Matanya hampir semuka pak. Terus kupinya panjang ke samping. Bapak rasa sudah waktunya put. Besok mau antarin Rudy ke tempat latihan ya. Rudy ini adalah anak dari adik bapaknya putra. Tinggalnya di Surabaya. Setelah ngobrol-ngobrol gitu putra disuruh lah nih buat ngebangunin si kakak keponakannya nih. Yang dari tadi tidur. Buat sholat subuh jamaah. Nah sekarang baru disenggol dikit tangannya kayak gini. Udah bangun. Tadi dibangunin sambil digoyang-goyangin ditambar-tambarin gak bangun-bangun. Tapi putra gak cerita ke dia tentang apa yang terjadi semalam. Kelar sholat subuh kakak keponakannya putra pamit nih buat pulang. Abis itu ya aktivitas kayak biasa. Karena waktu itu putra masih belajar dari rumah ya dia di rumah lah tuh seharian. Sampai sekitar abis azan zuhur. Dateng nih omnya putra sama anaknya. Dan mereka terus ngobrol-ngobrol tuh sebentar. Abis maghrib mereka makan bareng nih. Dan kelar makan. Bapaknya putra nyuruh dia nih buat nganterin Rudy nemuin mas Adi di masjid barat. Putra ngeyain disitu. Dan abis isya berangkatlah nih putra ke masjid yang dimaksud itu. Dan ternyata mereka berdua ini udah ditungguin sama mas Adi dan sama satu pemuda. Jadi mas Adi ini adalah anaknya Pak Muh. Waktu itu Pak Muh ini adalah ketua organisasi silat yang ada di desanya putra. Dan mas Adi ini adalah salah satu guru di padepokan itu yang ngajar murid-murid. Satu pemuda yang sama mas Adi ini namanya mas Soleh. Mas Soleh sendiri ini masih saudara deket keluarga bapaknya putra. Dan salah satu senior di padepokan silat itu juga. Sampai di parkiran motor dan masuk ke pelataran masjid. Putra sama Rudy langsung tegur siapa tuh sama mas Adi sama mas Soleh. Jadi di dalam pendidikan silat di desanya putra ini bisa ambil latihan penafasan aja atau privat disebutnya. Jadi yang ambil privat gak perlu latihan fisik. Karena privat ini lebih fokus buat olah latihan penafasan dan ilmu kebatinan. Nah putra yang awalnya dia fikir cuma disuruh nganter. Ternyata dia disuruh siap-siap juga buat ikut. Dan kelar siap-siap putra sama Rudy didudukin nih. Dikasih materi tuh penjelasan awal mula pendidikan dan segala macem. Disitu putra baru tau lagi. Kalau ternyata bapaknya lah yang mendidikan organisasi silat itu. Sewaktu dia masih bujang dulu. Abis dikasih penjelasan beralih nih ke latihan. Ada kurang lebih 4 harian lah buat putra. Buat ngafalin dan nyelesain latihan penafasan itu. Dan 2 bulan selanjutnya. Kalau gak salah bulan September 2016 tuh. Putra sama Rudy dinyatain lulus latihan penafasan. Karena dianggap udah menguasai. Waktu disahkan ini ya putra udah kelas 9 SMP. Dan dia udah mulai masuk sekolah kayak biasa. Udah mau lulus bahkan. Dan selang beberapa bulan. Iya putra masih sering ngeliat makhluk-makhluk itu. Bahkan ada yang sampe longol depan muka nih. Tapi bedanya. Sekarang dia udah gak setakut dulu. Dan jadi lebih bisa menguasai. Oke temen-temen. Gitu tadi ceritanya. Gimana putra yang awalnya. Gak bisa apa-apa gitu ya. Tahu-tahu. Jadi ngeliat yang aneh-aneh. Nah kalau kalian ada posisi putra. Gimana tuh. Ngeliat mereka-mereka itu yang. Tidak bisa diliat orang lainnya. Gua sih. Ogah. Oke sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.